Pemirsa tergoda keuntungan investasi yang menjanjikan membuat Oknum Panitia Pengurus Masjid Kelurahan Togafo gelap mata. Dana sumbangan pembangunan masjid senilai Rp350 juta di Lego ke PT Karapoto. Dana sumbangan senilai Rp350 juta yang berasal dari APBD Kota Ternate, Gubernur Malkutara, serta sumbangan milik warga Togafo diinvestasikan oleh Oknum Panitia Pengurus Masjid Kelurahan Togafo. Nilai keuntungan 50% yang dijanjikan oleh PT Karapoto membuat gelap mata kakak beradik Oknum Pengurus Masjid Prinsial MH dan AH. Mereka dengan sepiak menanamkan dana hibah itu di PT Karapoto. Namun sayang, dana Rp350 juta yang diharapkan berbunga itu tak kunjung kembali akibat petaka yang menimpa PT Karapoto. Salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Togafo Labojo-Bajo mengatakan beberapa waktu lalu dia menjalani pemeriksaan bersama lurah dan ketua benda harap pengurus masjid Beto Rahman di Kejaksaan Negeri Ternate atas permintaan wali kota Ternate. Jadi totalnya secara kelihatan waktu itu Rp350 juta. Lalu doi itu di mana itu? Ya di Karapoto. Di Karapoto. Siapa yang taruh doi itu di situ? Duh pengurus. Pengurus siapa? Ketua pengurus siapa itu? Ketua itu Agil Husain. Agil? Agil Husain. Agil Husain. Bendaharanya Mamur Husain. Mamur Husain. Lurah-lurah tidak tahu soal itu? Iya Lurah kemarin sampai di Kejaksaan itu. Kemarin juga dipanggil di Kejaksaan? Iya kemarin sama-sama dengan saya itu. Pertama itu panggil Lurah sendiri kemudian kemarin saya Pak Lurah sama Pak Imam. Kejaksaan yang periksa ini kasih tahu bahwa ini perintah wadi kota Pak. Pak Haji ini perintah wadi kota. Sementara Lurah Tugafo, Abjan Kasim menepis isu yang menuduhnya sebagai otak penanaman modal sumbangan di Karapoto. Hal yang sama juga disampaikan bahwa dana tersebut diinvestasikan oleh Oknum Pengurus Masjid, Makbur, MH dan AH. Masalah sumbangan masjid yang diberikan kepada wadi kota atas nama pemerintah kota Ternate untuk masjid Baitur Rahman Tugafo, isu berkembang bahwa dana itu diinvestasi oleh Lurah dan staf itu tidak benar. Itu diinvestasi oleh penetia masjid sendiri, penetia beserta bendahara dan sekretaris penetia. Bahwa pembayaran akan dilakukan MH dan AH sendiri telah membuat penyataan akan mengembalikan dana tersebut. Ismail Sanghaji, ANews melaporkan.